Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika ajang bergengsi piala dunia U20 2021 segera bergulir. Akan tetapi, Sintai Yeong masih belum puas terhadap kualitas fisik para pemain garuda muda. Lalu, bagaimana solusinya? Sebelum kita membahas berita ini lebih jauh, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru. Seperti yang terjadi, sebutkan sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, publik sepak bola tanah air tentunya sudah mengetahui fakta jika ajang bergengsi piala dunia U20 2021 segera bergulir. Akan tetapi, pelatih tim nasional Indonesia Sintai Yeong masih belum puas terhadap kualitas fisik para pemain garuda muda. Lalu, bagaimana solusinya? Salah satu solusi dari pemasalahan tersebut tidak lain adalah merekrut pemain-pemain garuda Indonesia yang sudah berpengalaman bermain di Eropa. Mengingat, program latihan klub-klub Eropa memiliki intensitas yang tinggi, sehingga hal itu berdampak kepada performa fisik para pemain yang lebih oke. Nah guys, dalam kesempatan kali ini, kami telah memiliki daftar 4 retangguh berdarah Indonesia atau naturalisasi yang bisa dibanggil Sintai Yeong untuk memperkuat garuda muda di piala dunia U20 2021 mendatang. Kira-kira siapa saja mereka? Tidak perlu lama-lama lagi guys, mereka adalah Jamie Roemer Elkan Bagot Quinton Decker Pons Gemmel Menirik dari 4 nama di atas, di nomor 3 ada pemain bernama Quinton Decker. Sang pemain berposisi sebagai pekanan, dan data di situs terhormi transkawaf.com 28 April 2020, mencatat jika doi saat ini baru berusia 19 tahun. Ya, Decker lahir di Amsterdam, Belanda pada 4 Januari 2001. Melihat dari segi usia, jelas tahun depan, Decker masih bisa berseragam sinas Indonesia U20, dan dari segi fisik, tidak ada sedikitpun keraguan di dalam diri setiap lati untuk memberikan posisi inti di sisi kanan pertahanan kepada sang pemain. Selanjutnya, kita melihat dari pengalaman, Quinton Decker memiliki segalanya, dimana kakak dari Sam Decker itu telah bergabung bersama Azad Akma U17 pada tahun 2017 silam. Kemarin, satu tahun berikutnya, Decker naik kasta dan menjadi bagian dari squad Azad Akma U19. Performa Decker bersama Azad Akma U19 pun menjanjikan, sehingga tim pelatih mempromosikannya untuk bergabung bersama dengan tim senior. Tak tanggung-tanggung, Decker baru saja menandatangani kontrak bersama Azad Akma dengan durasi kontrak 2 tahun pada 27 April 2020 kemarin. Happy to see my first contract Tulis Quinton Decker di akun Instagram pas ininya, sembari membagikan foto ketika pemain berbakat itu tengah menandatangani kontrak profesional pertamanya tersebut. Oke, bagaimana guys? Apakah kalian setuju jika keempat pemain di atas bergabung bersama dengan tim Nas Indonesia di tiadonya U20 2021 mendatang? Setuju atau tidak setuju? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa apa pesannya.